Ini, dengan respect yang dibawakan oleh Arsiel Siso kita mau melihat seperti apa untuk di game kedua Eko Filipin melawan Arsiel Hoshi yang sedang dipegang oleh Eko Filipin. 1-0 skornya ya untuk Eko Filipin, base of 5 series. Masih ada kesempatan untuk membalikan keadaan dan draft dari Arsiel di game kedua ini oke banget. Dia pull heronnya luas banget dan Albert dengan Karinanya. Agar sulit ketika Hilda berhadapan dengan Karina dengan emblem junglenya bisa dipukul balik pastinya. Ya tapi ini dia kalau permainan yang memang dipakai oleh Eko Filipin ya. Jadi Hilda nya waktu robot ambil shieldnya, shieldnya up dia nabrak buat bomb bomb yang ditanam oleh David. Ya intinya dia akan nahan terus dari alarm bomb gak boleh sampai kena ke arah marksman nya yaitu B.M.K.D. Bahkan Skylar pun dipaksa untuk ikut talking damage. Yap. Oke sementara kali ini Skylar yang mungkin sudah mulai pemain-main Arsiel Hoshi lah. Mereka udah mulai sadar dengan keberadaan pemain-main Eko yang selalu memprioritaskan Skylar untuk pumbang terlebih dahulu. Jadi Baby Seed sudah mulai dibawakan oleh Finn juga di area atasnya sementara R7. Mereka coba dimukul lahan oleh pemain-main dari Eko. Masih memberikan damage tapi kaliin Carl TZ. Coba untuk mengharas ke arah seorang R7 di area bawahnya masih bisa bertahan. Tapi harus recall mundur terlebih dahulu. Karena Albert akan berfokus. Untuk pangan dengan area pergerakan dari seorang Yawi kali ini. Mencoba untuk mulai main rusuk ke area jungle dari Arki Hoshi. Cukup menarik ya dengan Chow Jungle. Notasnya akan cepet banget. Bahkan 2 Dragon di open langsung. Clay yang menjadi target namun counter. Inisiat berhasil dilakukan. Dan 1 yang harus tumbang dari Eko Filipina. First Blood by Infinix berhasil didapatkan oleh Arki Hoshi dengan 1 buah Dragon Flam. Yang bisa dibilang dengan 2 Dragon dari Carl TZ. Yang sudah di-expect bahkan oleh Clay. Dia langsung klik terpundur. Ya menarik sebetulnya. Dan bagian Boston juga ada pop damage yang terjadi. Ya Skylar kalian mulai dipoke Yawi. Mencoba untuk bertahan. Oh! Contoh Boston-nya. Yawi kali ini masih bisa bertahan. Ih! Keselin banget tuh Hilda. Sayang banget. Satu hit lagi. Namun Turtle kali ini yang terbuka. Black Dragon Form bersama dengan Real World Manipulation masih bisa diamankan oleh Eko. Namun R7 tidak mau mundur sepertinya. Bakal di-commit. Petrify dikeluarkan. Sanji kali ini yang menjadi target namun sudah ada Dwarf Dragon. Langsung di counter attack lagi. Di dalam turret dan tidak bisa kemana-mana. R7 harus tumbang. Makeup-an yang cukup cepat dari seorang Yawi kali ini. Dengan adanya keberadaan dari seorang Hilda yang cukup mengesalkan di area. Dan Skylar hampir aja bisa bertahan. Namun ternyata sangat disanginkan. Dia tumbang juga di tangan seorang Yawi. Tapi Clay. Sudah membelikan poke damage dengan 1-2 void crystal. Membelikan efek slow. Sementara untuk dari item-nya. Ini masih berarah oke. Dari seorang. Bandic itu udah jahat di Coruscant, Shay. Ya dan juga untuk Yawi-nya ya. Kalau kita highlight dia adalah. Dia punya tabut. Dia juga sudah punya karet on armor. Jadi untuk damage yang bakal diberikan oleh Skylar setidaknya direduksi dengan cukup besar. Ternasinya. Tapi Hilda ini masih bebas untuk bergerak kemana pun juga. Dan bahkan dari emblem yang diambil oleh Yawi. Dia punya Pacacid Blast. Tapi yang diambil di sana itu adalah Magic Defense dan juga Magic Defense. Oke. Kalau coba. Kayaknya bakal ngambil tabungan dulu nih kok. Di area atasnya. Sementara Yawi bakal sedikit tarik ulur terlebih dahulu. Melihat beberapa dari pemain harang Kyuhoshi. Yang cukup ramai di area atasnya. Ya lumayan sebenarnya. Dengan plating beberapa gold. Dan. Ya ini memang konsep adanya DG. Memaksa untuk platingan gold. Dari turret pertama itu menjadi prioritas utamanya. Walaupun. Ya gak pernah terlalu over comics juga. Mengingat defensive. Ada Hilda yang selalu makan alarm bomb. Ini mengganggu banget untuk DG. Ya Hilda nya ya. Yang jadi fokus utama di area atas gitu. Karena. Yang nge babysit. Yang tadinya kita bilang DG. Dengan marx musuh pembunuh. Juga bisa cepat jadinya. Ini diketahkan. Dan. Dari goldnya. Gold gamenya. Nico yang jauh lebih unggul dan RB. Berada di posisi pertama. Untuk pemberian damage. Per menit. Dengan total 14.000. Jadi. Besar sekali sebenarnya damage yang diberikan oleh RB. Tapi kali ini. Ini tidak di game yang kedua. Karena sedikit tertahan. Mereka mau gak mau main defensive. Agak ngikutin pola dari Echo. Uh. Masih ditahan ya. Apalagi posisi Skylar yang udah tumbang sekali. Dimana kan dengan beniquity yang masih cukup aman sekali. Sertara Yawi. Bakal coba dipukul mundur terlebih dahulu. Clay. Sudah mulai memberikan informasi kali ini. Dengan satu buah turtle objektif. Yang bakal coba untuk dipukul terlebih dahulu. Dari arah QH. Dari arah QH. Sementara empat main kali ini. Sudah mulai terlihat di area mid nih. R7 memberikan informasi ke arah pemain-main arah QH. Dan Albert. Bakal coba dijaga oleh seorang Yawi. Satu buah rewom manipulation oleh seorang Clay. Dan bakal kali ini dari R7 datang. Dan berreset dari totalnya. Bakal coba dipaksa teamfight kali ini. Terkena star Yawi tumpang. Sembagai ganda depan dari Echo Philippines. R7 datang di timing yang sangat amat tepat. Dan bahkan dengan penggunaan satu buah rewom manipulation dari Clay. Tapi Kaltizi bakal tertarik dengan satu buah rewom first time. Dimpok begitu saja. Oleh seorang Skeletor Terselin. Berhasil diamankan oleh RK Hosi Bayu Baseball. Mulai mengejar kali ini posisi RK Hosi yang dimana awalnya ketinggalan gold. Walaupun tidak banyak. Tapi kali ini udah mengejar dan udah mulai dipegang nih dari keunggulan gold. Bahkan top lane pun bisa menjadi objektif selanjutnya. Yap dan dari item buildnya sekarang Diki. Magic shoes ada encounter talisman dalam next itemnya. Karena sudah mulai sakit juga ya. Karena berulang kali kita mau lihat dari Hilda. Dari Yawi ambil alarm bomb yang dimiliki oleh Diki. Kali ini stack-stack Diki itu sudah mulai berasa. Dan dia lebih mudah untuk mendapatkan stacknya. Karena ada yang ngebadarin pastinya dari team Echo. Dan untuk jungler Chow ya. Tadi mungkin broknya bisa jadi jungler juga kemarin dibawakan ya. Ya. Tapi ini Chow sebagai jungler berarti tidak ada inisiasi lebih misalnya. Jadi harus lebih mengejutkan juga untuk RK Hosi. Karena tiap kali ada bukaan yang dilakukan. Dia harus datang dari depan atau dari rumput. Oke sementara dengan tidak adanya ngebawa ini ya. Ngebawa Chow jungler. Berarti kita kan gak akan melihat dengan ada inisiasi kejutan yang biasa kita lihat dari Yawi. Jadi pergerakan dari Cortisi harusnya bisa diperkirakan oleh pemain dari RRQ Hosi dan Yawi. Masih terlihat tentunya di area atas. Sudah mulai dipok kali ini bakal coba dikejar Albert. Hanya ngatur sedikit tempo permainan aja. Setidaknya Yawinya ketawa nih di area atas sendirian. Dan harus berhati-hati tentunya dari seorang R7 di area bawah. Dan RRQ terlihat lebih objektif nih di game keduanya. Mereka lebih mementingkan turret ataupun dia mementingkan janggel-janggel lawan. Walaupun hanya satu demi satu yang dicuri. Gak banyak memang. Tapi ini sudah merugikan sekali untuk Eko Filipin. Karena golfnya sudah diungguli namun sekitar seribu. Iyap dan kalau dari posisi ya. Positioning sendiri ini di bagian atasnya yang memang selalu dijari bulan-bulan RRQ. HP R7 mencoba untuk pertahanan terlebih dahulu. Terkena call up dari seorang Medikiti. Satu buah playtaker fombat kalau coba di pop up. Hanya untuk mengelamatkan hidup dari R7. Tapi triknya akan lebih ke arah turret objektif untuk Eko. Tartle yang terbuka kali ini. Ditarik mundur. Real World Manipulation di komit. Yawi yang langsung dituju. Langsung mundur juga dari Clay. Tidak mau lama-lama dan Tartle nya masih bisa di secure oleh RRQ Hoshi. Oke tone up memori hanya memberikan pop saja. Mengusir pergerakan dari Eko Filipin. Karena Tartle selain bayu baseball berhasil dia mengeleal RQ Hoshi. Oh tapi Benekiti mengejar ke arah seorang Clay kali ini. Dan Sanford bakal coba memajukan area depan. Untuk World Charge. Masih ada time journey dari seorang Finn. Yawi di area depannya Cartesi. Yaitu 1 buah-dua World Dragon kali ini Finn nya terjebak. Dan makan Skylar. Mencoba untuk kembali tapi tau nomor memory. Yawi. Dari seorang Skylar. Itu kembali oleh RQ Hoshi dan R7. Mencoba untuk mengcover dan Skylar tidak tumbang kali ini. Setidaknya ada pertukaran didapatkan oleh RQ Hoshi. Miss dari basic attack tadi Om ya. Ya tipis, tipis, tipis. Masih bisa kembali survive dan Eko. Emang mereka berulang kali menyelamatkan nyawa mereka juga ya. Kayak misalnya tadi Sanji. Sanji kena reverse time. Dia kepojokan dari reverse timenya. Dia buka reward manipulation nya. Jadi begitu ketarik lagi ke tengah. Dia ini loh. Itu luar biasa loh. Pemikiran-pemikiran kecil seperti itu. Menarik ya. Dengan beberapa dot simple sebenarnya. Namun battle land. Sanford. Yang bakal langsung dituju. Masih ada imun untungnya. Dan kalau kita lihat dari itemnya. Valentina atau Sanji ya. Clock of Destiny dan tidak pakai ancient talisman ya. Ya. Mengincar untuk damage yang besar ya. Sedangkan dari gameplay seperti ini sekarang RQ Hoshi. Mereka sudah mulai bisa berkumpul bersana. Karena dari single game yang agak unggul RQ Hoshi. Mereka bisa menang damage nya dari Skylar. Aduh dek dekan gini gamenya ya. Game kedua padahal masih baru game kedua. Tapi pergerakannya Echo tuh temponya mereka. Mereka tuh kayak gak mau kesetir sama RQ Hoshi. Meskipun kayak pergerakan dari objektifnya ini malah lagi didominasi oleh RQ Hoshi. Ini maunya mainnya objektif aja. Mereka bisa dapetin Tourette outer dan juga inner nya terlebih dahulu. Sampai mereka bisa masuk ke area jungle nya. Tapi Yowie kenapa? Ditahan dengan ada yang satu-dua face crystal. Skylar maju ke area depan dengan satu butang score stiff side nya. Dan panggung ke memory. Dari sekarang Skylar. Itu dia yang ditunggu-tunggu Yowie. Ternyata sendirian saja di area rumputannya. Dan langsung dipanis habis-habisan oleh Skylar. Oke flicker dari Finn. Mau gak mau defensive flicker sebenernya. Dan worth nya yang terbuka. Berhasil disekir oleh anarchy Finn harus tumbang. Namun real worth manipulation dari Clay juga dibuka. Sandy yang juga down. Masih ada Skylar di bagian depan. Masih bisa flicker ke bagian belakang. Albert. 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 Coba untuk dibalikin lagi Albert. Di bagian depan Sunford. Harus menjadi korban. Menyisahkan dua pemain dari Echo Philippines. Tenang I got you. Kalau kata Clay ya. Dari pergerakan Sunford yang hampir aja masih bisa selamat. Dijawab dengan sangat aman terbaik oleh seorang Clay. Ini dia Indonesia. Yang kembali bercaya di game yang kedua kali ini sementara. Dua pemain tiga pangan dari Echo tadi tumpang terlebih dahulu. Meskipun Skylar akhirnya tumpang pertama kali nya ya. Tapi setidaknya masih ada training bisa dapetin oleh Arki Hoci. Dan mulai masuk ke area jungle dari Echo Philippines. Skylar. Kalau berfokus terlebih dahulu. Touret di area mid nya tentunya akan pecah. Dan empat Touret di tangan tim Indonesia. Bersama dengan Lord yang sudah mulai berjalan ke area atas. Oke. Finn yang bakal menjadi target lagi mungkin. Namun dua dragon ke arah yang salah. Kaki. Langsung dipanik. Dan harus tumbang juga dari Kaki. Masih ada Lord yang berdiri tegap di area top lane. Sunfort juga down. Best target nya yang bakal menjadi kuncian. Masih bisa di defense ternyata Sanji. Bisa memukul mundur teman-teman dari Arki Hoci. Namun tidak ada yang tumbang. Tidak ada yang tumbang karena kalau TZ. Terjepe dengan adanya satu buah black dragon. Bersama dengan satu buah knock up dari seorang R7. Itu cukup. Buat Arki Hoci setidaknya mereka nahan nih di area atasnya. Begipun Arkin Lord nya berhasil untuk ditemukan oleh Eko Filipina. Ya dan Sanji tadi misalnya di early game. Dia nak incer buat cooldown time reduction. Tapi kali ini. Setelah menyelesaikan lightning transition. Kombinasi bersama dengan block of destiny. Dia sudah mulai mengarah kesana. Jadi sudah punya damage besar. Punya juga nanti cooldown time yang cepat. Untuk Arkan Strike nya. Untuk Shadow Strike nya dia. Sebenarnya. Enter Thanos 1 Ice Queen Divine Glaive. Tanpa Glowing One. Atau belum dengan Glowing One nya. Tapi dengan Divine Glaive. Kayaknya damage nya sudah jadi. Lebih besar. Lumayan terasa lah ya. Kalau di game sebelum ini. Dia bermain dengan Neckloft Durance kan. Mau tidak mau. Tapi kali ini. Dengan penetrasi magic. Yang dimiliki oleh Clank sendiri. Membuat dia akan lebih. Diperhatikan lagi nih Om. Ketika free. Dari remote manipulation nya. Ya dan Albert juga. Dia sangat sangat senki sekali ya. Gordon Helm. Berdibayah juga oleh Albert. Tinggal ke Thunder Bell. Mungkin setelah ini. Atau last item. Bagi Albert. Karena kita tahu ya. Defensive aja. Yang dipakai. True Damage. Akan menjadi modal utama. Buat Karina. Ini. Dari item bisa. Dari skill juga bisa. Selama gara depannya. Arki Hoshi. Gak bisa ditabrak sama Echo. Arki Hoshi. Akan baik-baik saja. Ya tapi tergantung. Menurutku ya. Disini Finn. Dia harus main agak sedikit ke belakang. Karena takutnya di copy. Nanti sama Valentina. Iya. Wind of nature. Untuk Benny Cutie. Respect terhadap damage. Dari seorang Skylar. Juga R7. Yang bisa mengincar ke arah. Backline. Dari Echo Philippines. Dan kalian conceal play. Mulai dibuka. Oleh seorang Yawi. Mencari siapa. Tidak ada jawab siapa. Tidak ada jawab siapa. Tidak ada jawab siapa. Di area bawahnya kosong. Karena pemain-main dari Arki Hoshi. Mereka lebih berfokus. Untuk mendapatkan objective love. Dan kali ini. Apakah Echo. Mereka mau memaksakan. Lihat semua. Saatnya. Bakal coba untuk dikuasai terlebih dahulu. Jadi kiting. Yang terjadi. Yang itu terjadi. Untuk mendapatkan albang hidup. Yang tsunami membesarkan! Dari seorang Albang. Mendubangan 4 pemain dari Echo Philippines. Menyitakan Sanji begitu saja. Tapi Sanji memberikan magic blingkir mundur. Dikejar, 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 dan oh my god, Sanji masih bisa bertahan tentunya, tapi itu Amber sepertinya, tidak akan memaksakan, harus menahan terlebih dahulu, agar sedikit bermain disimpin dari Akiyo sih, tapi kali Sanji mencoba untuk menahan, dia mencoba untuk meng-copy ke arah serangan Seven, satu, dua, dia mau menifusi ini bukan begini saja, tapi lihat, lo yang udah gue masukkan, pop tumpang, dan bangkan base-nya, akan difokuskan dari Indonesia, masih memiliki harapan satu sama.